Intro Sidang kasus pidana atas terdakwa Abdul Fattah, petani asal desa Ayawan, kecamatan Seruyan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, kembali bergulir di pengadilan negeri sampit, kota Waringin Timur. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan terdakwa yakni Camat Seruyan Tengah dan saksi ahli pidana dari Universitas Al-Azhar. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ike Laduri, kedua saksi yang diajukan terdakwa memberikan kesaksian yang meringankan terdakwa. Dalam kesaksiannya Camat Seruyan Tengah, Primen Man membenarkan bahwa lahan yang digarap oleh terdakwa dibelinya dari masyarakat dan sudah memiliki surat tanah atau SPPT dan masuk dalam program TORA 2018. Saya tahu bahwa orang menguasai bahkan negara sudah memberikan jaminan untuk kepastian apa namanya hak dengan adanya program TORA itu kenapa tidak kita dorong warga masyarakat kita supaya tidak berkonflik. Dan satu catatannya bahwa seandainya memang itu lokasi memang dikelola atau dimiliki atau memiliki perizinan dari pihak HTI Kusuma Pasawana, suyoknya mereka merangkul warga setempat dengan melakukan pemberdayaan. Misalnya dengan program apa, kami mau tanam apa, oh iya karena lokasi Bapak masuk di dalam konsesi perizinan kami, kita bersama-sama mengerjakan program ini loh. Nah, bina mereka, kalau perlu, kalau memang itu bisa menguntungkan buat warga masyarakat, laksanakan programnya. Kalau tidak bisa dilaksanakan, di-enplak wilayah tersebut supaya tidak menjadi beban bagi mereka karena perizinan yang mereka kelola. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Abdul Fatah Renda Ardian Syah mengutarakan, dengan kesaksian kedua saksi di persidangan yang meringankan terdakwa, dirinya optimis tudingan atau tuduhan yang disangkakan terhadap kliennya yang dituduh telah merusak hutan telah terbantahkan. Tadi ahli mengaminkan ya, ahli mengaminkan bahwasannya sebenarnya penilaian alat bukti dalam persidangan. Itu tidak bisa menjadi alat bukti karena adanya maladministrasi. Kenapa? Surat penatapan penyitaan sendiri itu salah. Salahnya di mana? Yang disitanya itu bukan dari penguasa barang yang disita, tapi dari orang lain. Sehingga itu mengakibatkan cacat atau maladministrasi. Tadi ahli terimakinkan bahwasannya itu tidak ada nilai pembuktiannya. Seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh pacamat ya, terkait Torah khususnya. Terkait Torah, dia tadi mengaminkan juga bahwasannya memang betul tanahnya Pak Abdul Fatah itu yang sebelum dimiliki oleh Pak Abdul Hadi telah didaktahkan dalam program Torah. Dan sudah masuk dalam rekomendasi Bupati yang diajukan kepada Gubernur dan Kepala Dinas Kehutanan. Jadi sudah terungkap bahwasannya memang betul tanah ini sudah masuk dalam program Torah. Dan sudah masuk dalam rekomendasi dan sekarang masih dalam proses. Jadi sehingga kalau kita mengacu dalam pasal 30, seharusnya instansi pemerintah itu tidak boleh melakukan penangkapan terhadap Pak Abdul Fatah ini karena sudah masuk dalam program Torah. Seperti itu. Sidang pidana atas tuduhan pengrusakan hutan yang dilakukan perdakwa Abdul Fatah seperti yang dituduhkan Balai Gakum Wilayah 1 Palangkaraya atau SPORC Kalteng ini kembali akan dilanjutkan 29 Januari nanti dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta pembelaan dari Terdakwa. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Tim Liputan Banuapos TV melaporkan. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, 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 Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.